Intro Hai teman, berlangganan dulu yuk ke kanal ini dengan cara menekan tombol subscribe Jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng Agar kita dapat terus terhubung Terima kasih sudah mendukung kanal ini agar terus membuat video yang bermanfaat setiap harinya Selamat menikmati Assalamualaikum Waalaikumsalam Halo teman-teman, saya Bernhard dan kami dari Indonesia Saya terutama dari Jakarta Jakarta adalah kota-kota yang paling multi-kultural di Indonesia Karena ini egalitarian Jadi seperti yang Anda lihat di sini, ini adalah sarung Jadi kami menggunakan ini, tapi kami menggunakan ini untuk berdoa juga Karena ini adalah hari Selatan, jadi saya menggunakan ini untuk berdoa juga untuk berdoa Hai semuanya, saya adalah Angel Saya datang dari Bandung, tapi sekarang saya menggunakan kota-kota Cina Dan kota-kota Indonesia juga Kami sangat senang menikmati lebih banyak tentang itu nanti Halo semuanya, nama saya Anita Saya menggunakan sasi raman Jadi ini adalah kota-kota tradisional dari Kalimantan, di mana saya datang Kemudian itu dikenalkan sebagai medis Jadi jika Anda pakai, Anda akan menyelamatkan Karena itu dibuat dari sumber natural Tapi sekarang ini adalah kimia Saya suka Saya suka Halo Rek, saya dari Surabaya Halo Rek adalah salam untuk Halo di Surabaya Dan sekarang saya memakai batik Dan saya memakai blancon Anda juga ada Dan itu semua Horace, selamat pagi Hai semua, saya Satya, saya datang dari Medan Horace adalah salam untuk orang Batak Jadi jika Anda pergi ke Medan dan menemukan orang Batak Anda bisa berkata Horace 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 Oke, seperti yang Anda lihat Kita berbicara dalam bahasa yang berbeda Karena Indonesia mempunyai 715 bahasa yang besar Dan kita juga mempunyai 1,300 bangunan Selanjutnya Indonesia adalah dunia terbesar Dengan 70,449 bangunan Dan kita adalah salah satu yang paling panas Karena Indonesia adalah Hottest spot Di Pasifik Jadi, jika Anda lihat di Indonesia Ada banyak muntah Jadi, ada banyak hal yang cantik di Indonesia Selanjutnya Dan juga Seperti yang Anda lihat Di sini Ada sekitar 5,350 Tradiensi Tetapi Indonesia Tidak hanya tentang bahasa, makanan Dan juga di pulau Dan kita adalah salah satu ekspert di teknologi Dan juga di bisnis Dan kita juga mempunyai banyak lokal di Indonesia Selanjutnya Anita Jadi, seperti yang Anda lihat Ada banyak makanan yang cantik Jadi, saya akan menyentuh Dan saya akan menyentuh Anda ke lima Desa 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 Dan saya akan menunjukkan gambar Oke, go Ini adalah Rendang Oh 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 Ini adalah Mali Mali juga tahu Ya Ini dibuat dari Bapak Dan mencooki selama Selama 10 jam Karena itu sangat lambat Dan Result menjadi Anda dapat makan Untuk 1 bulan Tanpa Karena Karena mencooki sangat lambat Dan itu sangat bagus Ini terlalu Kamu harus mencooki Saya akan membawa sesuatu Oke, selanjutnya 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 Kita ada Soto Banjar Ini di mana Saya makan ini Seperti setiap minggu Ini seperti soup Dengan banyak bahan dan herba Jadi, jika menyebabkan Kita selalu mencooki Soto Banjar Selanjutnya Kita ada Gude Ini seperti Versionan Indonesia Jadi, kebanyakan Indonesia Ini juga Menarik Dan penuh Ini sangat mencooki Ini sangat mencooki Jadi, jika Anda suka Mencooki 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 Dan ini Ini sangat Vegetarian Apa itu Vegetarian Kita suka Karena Ini datang dari Jackfruit Jadi Ini datang dari Jackfruit Dan Suga Selanjutnya Kita ada Coto Ini juga Mencooki Setelah Jadi Seperti Ketika Anda makan Anda harus Tanya 習ankan Serban akan bertanya Apa yang Anda inginkan Karena Mereka menggunakan Setiap Mereka menggunakan Tenggung Anda perlu berhati-hati Yang paling mencooki Semuanya Tapi Saya mencooki Tenggung Tenggung dengan.. siapa itu? Domingos country Domingos country itu dibuat dari sago dan itu sangat sticky seperti ini dan kamu bisa makan dengan ikan dan hot spicy sauce Adakah itu menarik? Tidak, bukan menarik, itu sago itu sebenarnya sup atau apapun ya ya hampir mereka tidak memiliki nasi sebelumnya ya, karena di Papua, mereka tidak bisa memiliki nasi jadi mereka memiliki ini dan selanjutnya slide, bolehkah? jadi, saya membawa beberapa indomie di sini dengan rendang dan soto banjar dan kami akan memberikan saya akan memberikan presentasi ini tetapi kamu perlu berhati-hati untuk kami oke, pergi oke, selanjutnya saya akan menunjukkan perjalanan saya tahu semua yang kenal Indonesia hanya Bali dan hari ini saya harap setelah ini, anda tahu bukan hanya Bali tapi ini adalah 5 prioritas di Indonesia jadi seperti Thailand mungkin anda ada North, South, and Central dengan orang kawan di Indonesia dengan orang kawan dengan orang kawan berhati-hati-hati itu komodo dragon kedua kita berada di negara Hindu jadi ini adalah tempat terbesar tempat terbesar di dunia seterusnya ini adalah ini adalah Lake Doba bolehkah kalian mengetahui berapa besar ini? sangat besar ini sebenarnya adalah sehingga ini berada di daerah berada di daerah ada di daerah dan ada di daerah dan ada di daerah di daerah ini lebih besar dari Singapura? iya sebenarnya 1.5 kali lebih besar dari Singapura di daerah 1.5 kali 1.5 kali jadi kalau kamu pergi ke Bali dan bermain water sports kamu akan mendapatkan tan tapi kalau kamu pergi ke Lake Doba dan bermain water sports kamu akan mendapatkan tan ini adalah tempat di daerah jadi ini adalah rumah yang biasa jadi ini adalah rumah yang biasa itu adalah super volcano di daerah Toba adalah super volcano ini masih masih hidup? tidak, ketika itu berlaku itu adalah kata jadi ini berlaku ketika itu berlaku 74 tahun sejati 60% berlaku berapa tahun? 74.000 tahun bukan sekarang bukan lagi bukan lagi oke kultur dan kunci sangat kuat yang kita sudah berlaku dalam kehidupan kita dan pertama ini kita mempunyai banyak tempat kultur di Indonesia dari tempat kultur dan tempat kultur ini 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 Gwika ini Garuda Wisnu Bincana diinspirasi oleh cerita dari mitologi Hindu tentang cari Amrita elixir hidup berikutnya Garuda berpikir oleh Lord Wisnu untuk menggunakan elixir untuk menciptakan anak-anak yang ini adalah gedung sate ini makanan japan berada di Bali Indonesia menentukan untuk menjadi studi ini 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 jika Anda melihat ini bangunan disebut Garuda Sate mengenai bentuk yang mengenai bentuk tradisional Indonesia ini ini digunakan sebagai pekerjaan java provinsi java jika Anda inginkan ini terima kasih semua kita mempunyai kita mempunyai tradition Anda dapat menggunakan untuk semua melihat Anda hanya ingin melihat Anda hanya ingin terima kasih jadi Bineka Tunggal Ika berbeda tetapi kita semua dari kita berbicara berbeda jika kita berbicara selamat pagi di bahasa bandung kita akan berbicara di bahasa di bahasa itu berbeda dengan bahasa Indonesia selamat bahusungan selamat bahusungan selamat bahusungan bahasa kita ada di bahasa padang Sunda dan Jakarta jadi itu berbeda dengan bahasa kami berbicara bahasa indonesia bahasa 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 ada tanda bagian yang disebam,ritasa bahagian, scrutin satu makanan, setakuhait MY makanan dan setakuldah seperti vanur sayangnya amin kita juga akan berisi pengisahan untuk c Seanan I tolongkan jadi kamu dapat meng TENTIK per casuhan bata dan halnya tentang bahagianya Di seterusnya tidak hanya bagian kita memorized bagiannya yang itu która berbicara oh dengan perempuan dan juga di dalam kejadian dan koreografi yang penting di dalam kejadian dalam kejadian adalah mereka tidak pernah bekerja sendiri karena kita ingin menyebutkan bahwa bahwa indonesia kepercayaan dalam orang-orang jadi orang melakukan hal yang berbeda dengan sama harmoni dan itu sebenarnya the pride and our strongest our strongest weakness actually that is our harmony and our diversity yeah um yeah thanks next please so um yeah as you can like hear like the background music going on um these are like qr codes you can scan now um these would conclude like indonesia kind of like culture and art and basically everything and the fun fact to these songs is that it is played in one of our top 15 airlines in the world which is garuda indonesia that comes from indonesia so yeah if you like orchestral music you can scan this one if you like edm music you can scan this one but yeah um that is all of our presentation one two three and before we end it maybe can we invite gary and caroline we want to do something so actually this cloth right it's called when the patakis get married we actually wrap this around them so we have two uh this is only for male and that one is actually for female so yeah this is one is for you and this is for you and this is for you yeah and to mix them into different cultures in indonesia and you will have the headpiece of japanese yeah oh sorry sorry wow yeah this one is for you wow okay 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 so we also like that as the japanese script and inspired from the legendary story of ajisaka in the story ajisaka divided ewata chengkar a giant who owned the land of java ajisaka was also believed to be the founder of the japanese calendar oh yeah okay okay all right one two three one two three yeah one more one can we do this like the hand oh yeah okay one two three one two three lovely yay thank you guys thank you thank you guys oh it's for us yeah thank you wow thank you wow it's beautiful thank you these are beautiful thank you thank you okay so the first question is about who um so i have a rendang here rendang rendang so do you remember which island this helm from i have two so because so this is from where i come from remember guys so from which island i come from okay i'll give it to top because ann knows everything okay top sorry in the middle in the middle in the middle abo abo hey go next it's kalimantan prophet yeah that's kalimantan okay and because and you know it i have a little and i have this this is the ship ship is okay in indonesia so i would give it to question first lap nah is this just giveaway oh i don't know why i gave it okay can you say thank you in bahasa indonesia thank you thank you thank you thank you thank you okay from me you will get the same cloth as carrie and caroline but if you can answer this okay how do you say hello in bataknis oh that's so hard that's easy do you keep your eye 보세요 just like in general oh no 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 moly�� bias in general mostly in jakata and i used two syllables yeah yeah i just show you in the beginning of my presentation is like roddy oh how is that oh hello rest hello hon us yeah yACK many how okay i'll give you up in the moxilator right yea okay i can chant right all right enjoy this So next, do you want to give away something? Okay, I'll go. So yeah, these course cards just really take it one of you guys, take whatever what's favorite to you but yeah, I'll give another present later, Nemaxi so the question is I told you one of the pride and biggest secrets of Indonesia and what is that? What's the pride and also the biggest secret of Indonesia's The biggest secret? Diversity and like, harmony? Oh, she's so smart! I'll give you a batik later Yay! Do you think that's all? That's all! Yay! Take a picture, I don't think I have a picture Take a picture Oh, take a picture Bring this Can you, what is our flag? Can you, what is our flag? So proud of our flag Yes Wow And right away, this is brave and innocent so we brave and innocent Five One Two Perfect Thank you Subscribe ke bern.id Dan jangan lupa untuk mengunduh Pranala app Untuk video terbaru, kamu bisa klik video di kanan atas Dan untuk video rekomendasi, bisa klik video di kanan bawah Terima kasih